Pemirsa bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan para kader partainya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia meminta kekompakan kader untuk menang pada pemilu 2024. Ganjar Pranowo tiba di Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu siang dan langsung menuju Gorjaka Baring, Palembang untuk bertemu kader PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Di raper ribuan kadernya, Ganjar menyuarakan kemenangan di pemilu 2024, mulai dari Pilek, Pilkada hingga Pilpres, dan membuat PDIP memenangkan pemilu tiga kali beruntun. Ada juga rawan-rawan BAC, ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPJ yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita, Bapak-Ibu teman-teman tahu gak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan setiap nama pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden bakal diamati, termasuk munculnya nama Imam Besar Istiqlal, Nazarudin Umar. Ya beliau kan kita lihat sebagai tokoh yang menyejukkan, sebagai tokoh yang juga punya rekam jejak kepemimpinan yang tidak diragukan di dalam membangun Indonesia ke depan. Karena belajar dari kesatu paduan Bapak Presiden Jokowi dengan Keiji Maruf Amin, maka apa yang terjadi ini kan juga menggambarkan suatu perpaduan kepemimpinan yang baik. Tetapi nama-nama kan juga muncul, Bapak Presiden Jokowi telah menyebut tujuh nama, Ibu Mega ada tambahan tiga nama, sehingga seluruh nama-nama tersebut akan diolah secara khusus dengan memperhatikan banyak aspek dipilih agar menjadi satu kesatuan pemimpin yang bijaksana dan baik, baik dan bijaksana. Saat ini ada tujuh nama yang disedorkan Presiden Jokowi Dodo, dan tiga berasal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sehingga total ada sepuluh tokoh yang masuk ke dalam radar calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!